Meski ada himbauan untuk membatasi aktivitas fisik jelang pelaksanaan armusnah, namun jemaah Kabihu Multasam tetap beribadah di majidil haram. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT jelang pelaksanaan puncak haji. Peluan jemaah Kabihu Multasam dengan mewakil pakaian ikhram kembali melaksanakan umrah sunnah. Sama seperti sebelumnya, mereka mengambil mikot di majid tan'im karena jaraknya yang cukup dekat dengan majidil haram. Sesampainya di majidil haram, mereka bergegas menuju Baitullah untuk melaksanakan tawaf yakni mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali putaran. Setelah itu menuju Bukit Sofa ke Marwah untuk melaksanakan sa'i. Selanjutnya rangkaian umrah diakhiri dengan tahalul. Tidak terasa tinggal hitungan hari, jemaah Kabihu Multasam akan melaksanakan rangkaian hajinya. Sesuai informasi dari PPIH Arab Saudi Dakar Mekah 1443 Hijriah, rangkaian armusnah, arofah, muzalifah, dan minah akan dimulai pada tanggal 8 Dulhijah atau tanggal 7 Juli. Pada tanggal 9 Dulhijah atau tanggal 8 Juli, jemaah memulai wukuf di arofah dengan kutbah wukuf, sholat zuhur, dan asar berjemaah. Selama wukuf, jemaah haji bisa memanfaatkan dengan berdoa dan berdikir. Dan pada tanggal 9 Dulhijah, jemaah akan secara bertahap diberangkatkan menuju muzalifah. Pada tanggal 10 Dulhijah atau 9 Juli, jemaah bisa beristirahat di Mina untuk mempersiapkan diri berangkat ke Jamarot untuk melontar jumroh akobah tujuh batu kerikil sesuai jadwal dari PPIH. Setelah itu, jemaah bisa melakukan tanggal lul dan kembali ke tenda Mina untuk beristirahat. Di tanggal 11 Dulhijah atau 10 Juli, jemaah haji akan menuju ke Jamarot lagi untuk melaksanakan lontar jumroh Ula tujuh batu, Wusta tujuh batu, dan Akobah tujuh batu. Setelah itu, di tanggal 12 Dulhijah atau tanggal 11 Juli, jemaah kembali berangkat untuk melakukan lempar jumroh, yaitu Ula tujuh batu, Wusta tujuh batu, dan Akobah tujuh batu. Bagi yang melaksanakan nafar awal, bersiap kembali ke Mekah sebelum terbenamnya matahari. Bagi yang nafar sani, menginap satu malam lagi di Mina. Dan keesokan harinya, yaitu di tanggal 13 atau 12 Juli, menuju Jamarot untuk melontar jumroh seperti hari sebelumnya, lalu kembali ke Mekah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan, melaporkan.